Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti itu coy, jadi di video kali ini gue mau membahas salah satu tips sederhana ya Gue bakal ngasih ke kalian, tips sederhana di dalam Clash of Clans buat mencari deadbase saat season baru Karena di season baru ini, seminggu lah ya, seminggu ini banyak yang menipu Itu banyak banget tipuan-tipuan apakah ini deadbase atau bukan Disini gue bakal ngasih tau beberapa tips untuk mencari deadbase saat pergantian season Oke, kita langsung aja nih, kita cari gue bakal nunjukin yang mana deadbase, yang mana bukan Nah ini contohnya ya, kita lihat di video ini yang ini Kalau menurut gue, desa ini walaupun dia nggak ada tropinya cuy Emang deadbase ini yang paling enak dilihatnya yaitu nggak ada tropinya ya Tapi kalau akhir season ini semua pemain nggak ada tropinya cuy Makanya kita nggak bisa melihat yang mana deadbase, yang mana bukan Nah ini contohnya nih, ini walaupun tropinya nggak ada, duitnya banyak Tapi ini perlu diketahui cuy, ini bukan deadbase Kenapa gue bilang bukan deadbase? Kalau misalnya deadbase, ini berbahaya banget Kapret, malah udah ini Nah ini gue liatin ya dikit Walaupun resource-nya disini banyak gitu kan Tapi ini ada isinya di dalam kotak kolom ini Ini menghendakkan bahwa desa ini bukan deadbase Yang lainnya yaitu untuk desa ini sulit ditebak Kenapa? Karena belum ada X-Bow dan belum ada Inferno Tower juga Makanya bakalan sulit ditebak Nah untuk desa kayak gini, diserangnya juga Kita bakal kesulitan karena kemungkinan di dalam Clan Castle-nya Ada pasukan yang ngejaga seperti itu Tapi kalau dilihat dari sini ya Karena dia nggak punya Clan Castle Kemungkinan ini nggak ada penjaganya Untuk khusus desa yang ini Kita cari lagi nih Kita coba lihat lagi desa yang lainnya ya Kita coba serang, kita cari lawan Tanding lagi Nah kalau ini jelas ya Sekarang udah muncul tropinya Udah nggak mungkin deadbase Nah ini Gue bakal perajari desa yang ini cuy Kita lihat disini Untuk mengetahui deadbase atau bukan Yang ini udah jelas juga Ini bukan deadbase Karena apa? Inferno-nya hidup Ditambah X-Bow-nya juga lagi di-upgrade Kemungkinan desa ini adalah desa hidup Bukan salah satu desa yang ditinggalin sama pemiliknya Dan kalau kita lihat Inferno-nya juga pelurunya banyak cuy Gimana cara menandain Inferno ada pelurunya Di atas kayak tali tampang buat narik gitu kan Buat narik panah Itu ada kotak dan ada di tengah kotak itu Elixir berwarna ungu ya Kalau misalnya deadbase yang pelurunya udah habis Si X-Bow ini Dia nggak ada kotak yang di atas tali itu cuy Kotaknya itu hilang Nggak ada warna ungu-ungunya Seperti itu Itu udah jelas Pasti nggak ada pelurunya si Inferno Tower-nya Ditambah lagi untuk desa yang ini Khusus desa yang ini ya Di resource-nya juga Kalau misalnya kita lihat Ini di penambangnya Penambang emasnya ini nggak penuh cuy Udah otomatis Kalau penambang emasnya nggak penuh Pasti dikolek-kolek sama pemiliknya Berarti desa ini Walaupun trofinya nggak ada Ini bukan deadbase cuy Kita cari lagi desa yang lainnya Kita coba cek Gue sekarang bakal nyari deadbase yang asli ya Kita coba cari deadbase yang asli cuy Kita coba cek Nah yang ini Menurut gue ini bukan deadbase Kenapa? Karena kotak Elixirnya udah kelihatan Ini penuh Jadi dia ini bukan deadbase Nah yang ini Ini masih bukan deadbase juga cuy Karena kelihatan juga Dari senjatanya yang baru Contoh yang ini Terus ada lagi X-Bow-nya masih terisi Dan dia lagi Ngebeli inferno tower Ini jelas Bukan deadbase juga cuy Kita cari lagi yang lainnya Yang ini Yang ini juga Masih belum deadbase cuy Karena penjaganya Masih sehat walafiat Semuanya Ditambah kayak misalnya Tukangnya juga Dia pada kerja X-Bow-nya terisi Inferno-nya terisi juga Ini udah jelas Bukan deadbase juga cuy Kita cari yang lainnya lagi nih Kita coba skip Kita next dulu Nah untuk desa yang ini Ini kalau menurut gue Bukan deadbase juga ya Gak perlu gue jelasin lagi ya Karena tadi udah ngerti Udah banyak penjelasan dari gue Yang ini bukan deadbase juga Kita coba desa yang lain Kita cari desa yang lain Yang ini jelas lah Ini bukan deadbase Ini penuh Resortnya tempat penyimpanan permata Segala macam Nah kita coba cek yang ini cuy Nah kalau yang ini Walaupun Inferno-nya hidup Disini cuy Inferno-nya masih hidup ya Terus X-Bow-nya juga Masih dari si peluru Kemungkinan Ini adalah desa yang udah Ditinggalin Lumayan lama cuy Walaupun Memang si X-Bow-nya hidup Terus Inferno-nya juga hidup Dan Penjaganya Udah pada hidup gitu kan Nah desa ini kemungkinan adalah Desa mati yang udah Ditinggalin lumayan lama Kenapa? Disini Banyak kado-kado tersedia Karena kalau Deadbase ini Dia gak bakalan ada kayak ginian cuy Pasti dikolek sama pemiliknya Terus makam nih Makam ini tersedia juga Jadi kemungkinan ini Gak Ditinggalin lama Dan gak dikolek sama pemiliknya Terus di resortnya juga Di penampang-penampangnya Ini penuh Berarti ini gak dikolek-kolek Sama pemiliknya Seperti itu Jadi walaupun ini gak belum Terlalu lama-lama banget Ditinggalin ya desa ini Kemungkinan ini Desa udah ditinggalin cukup lama Karena tersedia Seperti makam Kayak kado Dan lain-lain Nah Untuk kalian juga Bisa membuat tipuan Misalnya desa kalian mau berkura-kura Menjadi deadbase Kalian jangan pernah kolek-kolek Kayak makam Atau Yang lain-lain Yang kayak misalnya ada Gerobak penyimpanan Itu gak usah dikolek-kolek cuy Itu bakal dianggap Penyerang itu Desa kita Deadbase lebih bagusnya lagi Kalau ada desa kita Ada Apa ya Ada penjaganya Di clan castle Itu bakalan lebih bagus lagi Kita coba Cari Sekarang gue bakal cari Desa yang benar-benar Deadbase cuy Desa mati Desa yang udah ditinggalin Pemiliknya sejak lama Kita coba Nah yang ini Duitnya dikit Gue bakal langsung serang aja lah Nanti kalau misalnya udah ketemu Kalau misalnya udah ketemu Deadbase-nya Gue bakal langsung serang aja Disini gue udah bawa pasukan Ada lava Balon Dan Seperti biasa Ada minion cuy Kita coba cari dulu Deadbase-nya Yang ini bukan Kita coba cari lagi Yang ini Walaupun dia Oh bukan juga Karena Icebaunya hidup Nah yang ini kita lihat Kalau yang ini nih Nah contohnya cuy Ini udah jelas Ini desa mati Ini desa yang ditinggalin Sejak lama Kayak misalnya ini nih Si apa ya Ini namanya Gue lupa Pokoknya senjata tonal 11 Jadi gue lupa Ada buat kalian yang tau Silahkan dikolom komentar Di bawah Senjata ini namanya apa Gue gak tau Nah Icebaunya juga Disini kosong Gak ada pelurunya Terus ditambah Inferno-nya juga Bosong cuy Inferno-nya belum diisi Sejak lama Terus Kalau misalnya kita lihat Resourcenya Disini Penampang emasnya penuh Nah penampang emasnya penuh Penampang elixirnya Walaupun gak penuh Dia penampang elixirnya Cuman setengah ya Dia gak penuh Nah ini udah jelas Ini adalah Desa mati cuy Kita coba serang Desa yang ini Kita coba turunin Balon dari arah Sebelah sini aja Terus diikuti Sama Lapanya Oke Lapanya kita turunin Satu biji dulu Kita turunin lagi Satu biji disini Terus satu biji disini Terus kita kasih Spell-spell kita Kita turunin Spell-spell kita cuy Diikuti Sama hero Tapi hati-hati ya Untuk dead base juga Gak selamanya Gak ada penjaganya cuy Kadang Kita ketemu juga Dead base yang bener-bener Gak pernah diserang Kita ketemu dead base Yang bener-bener Masih Apa ya Masih ada penjaganya Seperti itu Karena udah lama banget Gak diserang Oleh tim lawan Seperti itu cuy Jadi tetap harus Berhati-hati Kita Menghadapi Dead base ini Oke kita tunggu Pasukan kita Udah masuk semuanya Kedalam dan ini Satu lagi Satu lagi Siap Senjatanya masih banyak Ternyata Di sebelah sini juga Masih ada air defense Yang udah mau hancur Kita coba tunggu Apakah air defense Yang bisa beneran hancur Air defense Hancurin air defense dulu Oke air defense Udah lancur Berarti udah aman ya Senjatanya tinggal Ternyata masih ada air defense Di sini cuy Air defense Udah hancur semua Kita coba tunggu Kita rejejar Archer Queen nya Karena Archer Queen nya Udah mulai diserang Senjata yang sebelah sini cuy Kita ajar dulu Oke Dapet lagi senjatanya Dikit lagi Senjatanya tinggal Satu biji Archer Tower aja ya Dan ini kemungkinan kalah Sama balon Sama balon Bisa dapat gitu kan Kita coba reje Aja barbaryar Queen nya Biar cepat Kita tahan Kita tunggu Nyampe resort nya habis Gak perlu nyampe Bintang nya habis ya Nyampe 100% ya Kalau bisa Kalau bisa gak perlu Nyampe 100% Yang penting resort nya habis Tapi ini kemungkinan Bisa nyampe 100% Kita lihat Kita lihat apakah ini 100% Atau gak Yang penting resort nya habis Gue bakal airi Pertempurannya Oke kita airi Pertempurannya Walaupun tonal nya gak hancur Tapi duitnya kita udah dapet Semuanya Seperti itu cuy Nah jadi Itulah tips Tips sedikit tips Tips sederhana Buat kita mencari deadbase Saat pergantian Season baru Dan sekarang Gue bakal coba Nyerang war aja Sekali Gue bakal coba Nyerang war sekali Ke nomor yang Gampang aja lah Gue bakal serang ke nomor 5 Karena ini kemungkinan War nya tetap kalah ya War nya udah Sulit dimenangin ya Gue bakal coba Serang Aduh ternyata Gak ada penjaga Gak ada hirung Gak bisa nyerang war sekarang Coy Gak bakal bisa nyerang war sekarang Jadi segitu aja lah Buat video kali ini coy Gue bakal lanjut lagi Mungkin nyerang war nya Di video-video selanjutnya Karena Sekarang Hero nya gue juga gak sehat Gue gak ada Apa Subangan pasukan dari Tim Subangan nya belum ada Makanya gue bakal nyerang nya Nanti aja lah Di next next video Gue bakal nyerang di war Jadi sekian aja Tips di video kali ini Semoga Tips nya bermanfaat cuy Buat kalian tonton Nah kalau menurut kalian Tips nya bermanfaat Jangan lupa bantu gue share Ke temen temen Atau ke media sosial kalian cuy Jangan lupa juga buat Live video ini Supaya Gue semangat bikin video-video selanjutnya Dan buat kalian yang belum subscribe Silahkan klik tulisan laganan Atau subscribe Yang ada di bawah video ini cuy Hidupin juga loncengnya Supaya setiap gue upload video selanjutnya Bakal ada pemberitahuan Kehapel lu masing-masing cuy Oke Jadi sekian dulu video kali ini Sampai jumpa di video-video gue Selanjutnya Wassalamualaikum Nabah gua Sub indo by broth3rmax Terima kasih.